Hai saat menghindari keburukan pahalanya bisa lebih tinggi dibandingkan mengerjakan kebaikan inna loha yuhibbut tawabin Allah itu senang pada orang-orang yang sering mengoreksi diri menghindari perbuatan maksiat atau mungkin di rumah bahagia tapi di masalah selalu muncul di pekerjaan di kehidupan sosial pada pribadi mungkin yang salah bukan orang yang salah mungkin dirimu sendiri yang belum kau koreksi ketika anda berdiri dan ada orang lain lewat dia tidak menyapa yang salah bukan dia yang tidak menyapa yang salah anda yang menyimpulkan dia sombong boleh jadi dia sedang buru-buru dia sedang sakit gigi nggak bisa nyapa kenapa tapi karena kesimpulannya yang hadir dari pribadi ya bahwa dia tidak menyapa dia sombong jadilah kemudian yang kembali memberikan kesempatan pada kita untuk berkehidupan kita bersyukur diantara sekian orang yang hidup kita masih diberikan kekuatan untuk beriman dan kita bersyukur diantara sekian hamba Allah yang beriman sampai hari ini kita diberi kemampuan untuk membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan banyak mengumpulkan dan mengoleksi amal salih mudah-mudahan pertemuan kita di hari ini termasuk bagian dari amal salih yang diribai dan dicatat kebaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala penting untuk digarisbawahi bahwa tidak semua amal yang diduga baik itu Allah senangi atau juga Allah terima ada orang salat yang tidak Allah sukai padahal dia salat bahkan terancam ada orang salat yang terancam dinilai gak bagus yang wawai dari motif salatnya yang motivasi salatnya hanya untuk diketahui orang dikenal orang soleh orang baik sehingga menganggap orang lain itu rendah biasa-biasa dia yang paling unggul Allah enggak suka ada orang yang baca Quran bagus baca Quran itu pahalanya tinggi tapi ada orang-orang yang membaca Al-Quran sekedar menjadikan Quran alat pencarian dunianya ada orang yang sengaja memotong ayat nih kata Al-Quran ya menggunakan dalil untuk kepentingan dunianya maka ada fa minhum walimul linnatsih wa minhum muqtasid wa minhum sadiqum bil khairati biizdillah jadi jika perbuatan baik saja berpotensi bisa berubah apalagi nilai bagi sebuah perbuatan yang buruk dan sekarang kita ada di satu waktu saat menghindari keburukan pahalanya bisa lebih tinggi dibandingkan mengerjakan kebaikan mengerjakan kebaikan dalam bahasa Quran disebut dengan amar ma'ruf istilah mudahnya jadi amar ma'ruf meninggalkan segala yang buruk yang tidak ideal yang dilarang disebut dengan nahi mungkar istilahnya nahi mungkar jadi kebaikan itu singkatnya cuma dua kalau bukan dan memperbanyak sesuatu yang baik segala yang disepakati baik ideal dari ujung kepala sampai ujung kaki menatap yang baik-baik bicara yang baik-baik melangkahkan kaki ke tempat yang baik berkreasi yang baik-baik itu amar ma'ruf atau menghindari lawannya lawan baik buruk lawan saleh salah jangan bicara yang salah jangan menggunjing jangan mencelak jangan menatap yang terlarang jangan melangkah kepada yang tidak bermanfaat itu nahi mungkar kalau mampu memperbanyak dua hal ini maka berwujudlah manusia yang ideal manusia paripurna khairul insan kalau kompak sama-sama mewujudkan itu kita belajar untuk kompak saling mengingatkan menjadikan keluarga kemudian menata kepada arah-arah yang baik mengajak untuk berjamaah pada kebaikan maka berubah dari pribadi personal kepada komunal kelompok yang menyatu mengerjakan satu hal disebut dengan umat namanya kalau umatnya jadi baik umat musawarah menghimpun teman-teman saling berbagi saling mengingatkan saling mengajak kepada kebaikan maka dia berubah dari kebaikan personal menjadi kebaikan komunal jadi khairul ummah ya Quran surah ketiga ayat ke-110 kuntum khairul ummah modalnya apa ini kuntum khairul ummatin ukhrijas dinnas ta'muruna bil ma'ruf wa tenhau na'anil mungkar nah pelan-pelan kita beraktifitas kan ada waktunya ya ya kan sehari akumulasi jadi pekan pekan akumulasi jadi bulan bulan akumulasi jadi apa tahun setahun berapa bulan 12 design 12 bulan ini itu ketetapannya langsung dari Allah jadi manusia gak bisa menambah atau mengurangi jika tidak terjadi keseimbangan dalam pembagian waktu maka turunlah Quran surah ke-9 ayat 36 saya akan sangat lebih fokus di pertemuan kali ini karena waktu kita sedikit terbatas hari ini desain tembagian waktu kata Allah sejak aku mencipta langit dan bumi aku bagi setahun 12 bulan baik nah dari 12 bulan ini ini yang paling menarik diminta kita mengoptimalkan semua potensi kebaikan yang ada dalam diri kita dari ujung kepala sampai ujung kaki bahkan nanti ada ayat-ayat lain mengeksplore kita kalau engkau ingin sukses optimalkan potensi itu ya ikhtiar yang kuat bangun tawakal kepada Allah yang tinggi fa'idha faragta fa'unfabwa ila rabbika faragwab jadi kalau ikhtiar kita diimbangi tawakal nanti satu memutus kekecewaan karena tahu kadar mungkin Allah menetapkan jalan yang terbaik dibalik ini semua ikhtiar yang maksimal mengoptimalkan kita sampai ke tujuan dengan cepat dan ini berkesesuaian dengan rumus fisika kan masih ingat di energi potensial rumusnya MGH kan M dikali G kemudian dikalikan dengan H kan EP sama dengan M masa dikalikan gravitasi dikalikan ketinggian height kalau kita ubah masanya ke manusia gravitasinya pijakan yang kuat untuk berikhtiar heightnya haddu minallah maka terjadi percepatan kalau kita pindahkan ke kinetik rumusnya kan berubah setengah M dikalikan V kuadrat kan kalau kita ganti ke EKA energi kinetik setengah M ya digalikan V kuadrat jadi semakin sedikit usahanya tapi optimalisasinya tinggi bergeraknya sedikit hasilnya banyak percepatannya nambah dan ingat ini kecepatan bukan kelajuan kecepatan ada faktor ada arahnya semua kita ini punya faktor ketika membuat aktivitas masih ingat gak teman-teman solat pertama kita yang ditunaikan tadi apa subuh kan subuh itu apa artinya ada maknanya di Islam itu tidak menetapkan nama hampa makna mustahil selalu ada maknanya subuh itu dari kata asbah sesuatu yang siap dengan rencana yang akan dieksekusi orang Arab tidak mengatakan keifah asbah bagaimana kabarmu di pagi ini kecuali menunjuk kesan begini hei kabarmu bagaimana di pagi ini dan sudah punya rencana apa yang akan dilakukan di hari ini ya itu yang dimaksud Quran surah ke-81 ayat 18 dan aku bersumpah kata Allah demi waktu subuh yang semua teratur dengan sempurna yang siap untuk dieksekusi jadi matahari pun memulai sinarnya di subuh fajar tumbuhan mengeluarkan oksigen dari sejak fajar subuh jadi tanafas boleh bergerak orang Islam disebut muslim bangun dari tidur dia sudah punya rencana kehidupan yang akan dilakukan di hari itu jadi anda bangun tidur saya kita itu sudah ditanya jam 7 mau ngerjakan apa jam 8 ada dimana planning hari ini sampai tidur lagi apa nah rencana yang telah kita ukur itu dan kita siapkan sebelum kita kerjakan dieksekusi kita bawa menghadap Allah lewat skema sholat makanya ada sholat subuh kita mintalah dalam sholat supaya rencana ini dimudahkan disepakati dan dibimbing oleh Allah agar hasilnya optimal ini yang menjadikan para sahabat dulu beraktifitas tuh ke masjid dulu nanti pulang dari pekerjaan ke masjid lagi mampir baru ke rumah karena itu aura yang dibawa ke rumah itu auranya aura masjid dan masjid kan tenang anda kan di jalan ketemu orang singgungan dengan mobil dengan kendaraan lain kadang-kadang emosi meningkat sudah di kantor banyak masalah di jalan penuh problem perakumulasi yang kena anak dah nunggu 8 jam bikin karya digambar tulis ayahnya I love you nyampe ke rumah ayah diam kamu capek nih itu kan anda ke rumah itu jadi ayah bukan jadi direktur bukan jadi bos saya juga ke rumah gak jadi ustad saya pulang ke rumah anak saya itu butuh ayahnya dia gak manggil saya ustad belum pernah dalam sejarah kehidupan saya pulang nyampe rumah ustad gak pernah mereka panggil saya terbang jauh 10 hari itu penerbangan paling panjang kemarin ketika saya ke Amerika setahun bayangin tuh tahun 2002 nyampe 2023 anak saya udah nunggu rupanya pulang malam ditunggu teman-teman bayangin anak mau2 tahun di bulan ini tuh anak jam keempat masih baru2 tahun nunggu-nunggu begitu saya nyampe rumah beliau lari hari hei ada apa kabarnya eh buah bertanya buah bertanya-tanya saya bilang apa lagi tapi dia ingin ayah-ayah dia bikin ingin ustad dia bukan ingin ustad ya kalau kita pulang main kuda-kudaan tengah malam main kuda-kudaan main mobil-mobilan subuh itulah subuh sederhana tapi bermakna dari sekian sholat yang pernah kita tunaikan apakah ada implementasi kehidupan yang pernah diterapkan ini poinnya teman-teman nah jadi dari 12 bulan itu selalu ada desainnya selalu ada keteraturannya muslim tuh teratur jadi muslim tuh jadi pribadi yang teratur pribadi yang kerdas pribadi yang tertata terukur aktivitasnya selesai ini siapkan lagi selesai ini siapkan lagi nah pengingat saja dari 12 bulan itu ada desain 4 bulan minha or ba'atun hurum desain ini khusus untuk melatih kita pada amalan yang kedua nih nahi mungkar untuk membentuk pribadi yang ideal ya kalau anak-anak gak apa-apa ya gak ada masalah saya senang dengan anak-anak mereka punya bahasa dan energinya masing-masing yang problem yang bapak-bapak kekanak-kanakan nih gak apa-apa balik sini jadi 4 bulan ini desainnya nahi mungkar melatih pribadi kita untuk mampu mengendalikan diri dari ujung kepala sampai ujung kaki menekan potensi sawah sehingga yang muncul soleh nah 4 bulan ini ketika tiba di waktunya maka pahala amalan ini bisa lebih tinggi daripada yang ini jadi anda saya kita sholat misalnya di bulan ini ada pahala ya value-nya itu 10 nilainya ya kalau kita bicara akhirat namanya nilainya pahala ya yang kita kenal ajrun hasanah namanya gak kelihatan sekarang nanti saat akan meninggal ditampakkan ya saat akan meninggal kenapa ada orang saat akan meninggal senyum gitu kan ya kan dia bahagia baca quran ditampakkan kebiasaan baiknya ditampakkan ujungnya dan pahalanya ya nanti saat kembali ke akhirat hakiki diberikan jadi ada ilmu liyakin sekarang diberitahu ayna liyakin ditampakkan saat sakaratul maut hakku liyakin dialami saat berpulang ya kalau ingin segera tampak ya gak apa-apa itu pilihan ya tapi kan sesuai ajal gitu ya nah ini 4 bulan ini kalau kita kerjakan saya sholat dapat pahala 10 kebaikan itu ada di quran surah ke-6 al-an'am ayat 160 menja'abil hasanati falahu ashru amtadiha siapa yang menunaikan perbuatan baik yang punya nilai pahala dia dapat 10 poinnya sholat disebut hasanah di quran termasuk hasanah quran surah ke-11 hud ayat 114 aqimis sholata tarafin nahar wazulafan minal lail innal hassanati yudhib nasiyyat jadi kalau kita sholat ada pahawanya pahala ini bekal saat pulang ke akhirat nanti 10 itu begini satu keduanya 500 tahun dua ketiganya 500 tahun tiga keempatnya 500 tahun demikian selanjutnya tapi kalau kita ada di satu diantara 4 bulan ini maaf lihat handphone mau lihat youtube ceramah tiba-tiba ada iklan yang gak pantas argolik madu itu berputar misalnya lalu anda skip itu palingkan ganti dengan niat menghindari maksiat itu pahalanya dua kali lipat dibanding hari biasa kalikan dua jadi menghindari maksiat itu sesuatu yang salah bukan cuma menghindarkan kita pada keburukan itu ada nilai dihargai diapresiasi oleh Tuhan Allah itu menyayangi makanya di ayat surah kedua ayat 222 itu disebut sosok yang dicintai oleh Allah inna allaha yuhibbut tawabin Allah itu senang pada orang-orang yang sering mengoreksi diri menghindari perbuatan maksiat mau melangkah nih ada tempat yang salah gak usah kesini lah ke tempat lain saja nah itu ketika dia berpindah ada pahawanya ada orang bikin hoax ya bikin berita terpancing untuk ikut lalu anda tahan misalnya gak jadi anda tinggalkan ada pahawanya dan pahala di waktu itu dua kali lipat nah yang empat bulan ini nanti dirinci dalam hadith misalnya sahih muslim kerja imam muslim nomor hadith 1679 riwayat sahabatnya namanya Abu Bakrah dikenal dengan Nafia saya baca cepat fokus teman-teman saya tidak bermaksud mengajari hanya sharing atas apa yang disampaikan oleh Nabi dan beberapa ulama ulama kita kala kala Rasulullah SAW Nabi SAW telah menyampaikan pesan mendalam inna zamana kodistadara kahayatih yawma khalaq samawati kata Nabi Allah itu sedang mencipta langit dan bumi sudah mendizen waktu akan berputar begitu saja jadi sekarang siang nih mau jam 11 besok pun akan ketemu ke situ lagi pagi ketemu lagi pagi malam ketemu lagi malam jadi kalau kita tidak isi dengan baik maka waktu hanya akan berputar begitu saja waktunya kan sama begitu yang merubahkan suasananya suasana itu kan berdasar pada tindakan kita kitanya kreatif terjadi perubahan zaman dulu tidak sama dengan sekarang kenapa keadaannya berubah bukan waktunya berubah kreatifitas manusianya yang tidak sama sehingga melahirkan karya yang berbeda maka kalau anda ingin menjadi pribadi kata Nabi yang sukses yang baik isi waktu dengan karya-karya yang gemilang punya persiapan waktu ini ini desainnya ini yang ingin dicapai goalnya apa kalau perlu sampai akhirat turunkan konsepnya di Islam itu gak nanggung kalau pengen sukses ambil yang paling tinggi sehingga effortnya lebih tinggi nyangkutnya jelas kalau gak sampai di atas nyelas mungkin di bawahnya sedikit ada mahasiswa kalau dia berharap IPK nya 4 maka kan usahanya akan lebih tinggi kan lebih kuat mencapai itu kalaupun gak nyampe kan 3,9 3,8 kalau targetnya cuma 2,75 eh nyangkutnya di 2,5 ya nah kata Quran kalau anda bikin visi yang panjang Quran surah ke 59 ayat 18 ya ayyuhalladzina amanut taqallaha wal tangvur nafsum maqad damat dekat perhatikan baik-baik ini indah sekali dan gak ditemukan dimanapun kalau anda mau mapping bikin training kegiatan kata Quran turunkan semua dimensi kehidupannya oke sekarang kita ada di dunia dan ini kita akan tinggalkan kan bahkan diumumkan loh terdengar di telinga ya kan kalau sipulan duluan pulang kan diumumkannya telah meninggal dunia kan oke berarti ini akan ditinggalkan kan dan itu pasti sifatnya ya sesuai dengan ajal namanya waktunya tiba maka disitu kita akan berpulang dan gak bisa milih Quran surah ke 7 ayat 34 setiap manusia bahkan umat bahkan generasi berganti itu punya masa hidup kalau sudah tiba dia berpulang gak bisa dimundurkan atau dimajukan jadi bisa saja terjadi anda misalnya duluan saya belakangan mungkin atau ditukar ya kan saya belakangan anda duluan mungkin juga terjadi gitu ya ya intinya kita meninggalkan dunia ya baik baik oke sekarang dari dunia pindah kemana hmm baik ke barzah ya tempatnya disebut kubur afala ya'lamu idha bu'afirama fil kubur pindah ke kubur ya awas hati-hati dunia yang kita alami real bukan sinetron berkepanjangan ingat ya awas dari kubur kemana akhirat kan ujungnya berarti ada tiga alam yang kita lalui nah di akhirat ini karena akhir akhir itu ujung sesuatu tapi kalau ujung tidak ada awalnya lagi itu tembok ya kalau gak ada setelah itu space lagi murni akhir itu tambah tak di ujungnya namanya akhirat jelas maka ketika disebut akhirat artinya ini ujung sesuatu ujung tempat kehidupan setelah ini gak ada lagi yang lain dunia mendinggal masih ada ini barzah barzah itu pemisah diantara dua bainahuma barzahullah ya bukhiyan oke di barzah tidak akan abadi bangkit ya kan kemudian pindah disini yang abadi jadi kalau ada status disini itu akan selalu berganti makanya tiap hari bisa update status kan karena berubah ya status sosial bisa berubah ya kan hari ini cukup besok kaya besok kaya selanjutnya bisa cukup hari ini punya jabatan begitu purna selesai berganti datang yang lain karena itu kehidupan di dunia disebut dengan khalifah dari kata khalifah sesuatu yang saling menggantikan ayah selesai datang anaknya anak selesai datang cucunya jabatan selesai gak ada yang abadi karena dibatasi pasti akan ada yang menggantikan kaya juga begitu selesai paling tidak sepakat di garis kematian wafat oke baik nanti ada ilmunya sendiri nih pindah kesini bekalnya sudah berbeda karena itu meninggalkan ini hukum-hukum alam hukum tempat itu kan pindah tempat pindah hukum kan kita sekarang ada di Indonesia mau ke Malaysia kalau sudah ke Malaysia yang dipakai hukum apa Malaysia pindah tempat pindah hukum dari Malaysia mau ke Amerika hukum Malaysia berhenti hukum Amerika yang berlaku jadi inter dunia saja hukumnya berbeda sekarang kita mau meninggalkan dunia pengen pakai hukum yang sama mustahil karena itu semua barang-barang dunia itu selesai saat di dunia dibawa ke kubur aja gak laku kok ya anda mau bawa di kubur pakai iPhone yang 14 yang baru supaya bisa miss call teman di luar gak bisa tetap aja rusak habis pakaian ganti terus hukum dunia gak berlaku sekarang punya rumah berapa anda punya rumah berapa meter paling luas berapa hektar punya taman kekuburan dua kali sekian selesai bukan berarti gak boleh selama di dunia silahkan tapi value nya naikkan value nya supaya nanti memberikan nilai kesini silahkan pakai hukum dunia disini gunakan value akhirat sehingga ketika pindah kita punya bekal puncaknya disini cuma dua pilihannya kalau bukan di tempat kenikmatan darun na'im surga atau di tempat kenestapaan neraka cepat kembali ke Quran surah ke 59 ayat 18 dan ayat ini dibuka dengan kata iman ya ayyuhallatina amanu sedikit ya hei semua orang yang beriman tingkatkan takwamu kepada Allah dan kalian mesti punya visi hidup yang panjang jadi ternyata teman-teman jadi orang yang muslim beriman itu adalah orang yang visioner di semua konsep kehidupan kita even sekarang kita hidup di dunia harus visioner di antara visi itu jangan tanggung kata Allah turunkan skemanya dari yang paling tinggi waltalvuran nafsumma qaddamat li ghad ghad itu akhirat dan Quran itu kalau ngajak muha sabah itu jangan tunjuk orang dulu ternyata tidak keluar kedalam dulu konsepnya kedalam maka kita mulai koreksi kedalam dengan turunnya surah surah ke-66 ayat yang ke-6 kita bahas dari sini pembahasan utama kita nanti baru masuk ke materi yang saya akan buatkan kurikulumnya sampai akhir tahun ini jadi insyaallah pembelajaran kita akan tersambung berkelanjutan sampai dengan akhir tahun supaya anda tahu kalau mau belajar disini dengan saya kajiannya apa gitu nanti saya akan berikan resumnya supaya juga ada catatan yang bisa dibawa ya selain nanti terdokumentasikan lewat video yang mungkin bisa diakses kembali baik saya mulai teman-teman dengan Quran surah ke-66 ayat 6 dulu ini dasar pengantarnya hari ini setelah itu masuk ke kurikulumnya Alhamdulillah Rizakallah khair gak apa-apa sudah ini aja gak apa oke Quran surah 66 ayat yang ke-6 sudah Ya ayyuhallathina amanu Hei semua orang yang menyatakan telah beriman tuan-tuan ya kalau ada ayat Quran dibuka dengan kata ya di depannya disebutkan sebanyak 361 kali dalam Al-Fran artinya panggilan ini mencakup semua tanpa kecuali tak peduli sedang merasa lemah iman futur ataupun kuat iman ya indikasinya iman tuh begini standarnya lihat dicek bisa dicek di sholat ya dari panggilannya saja subuh tadi jam berapa 4 setengah lima gampang ya 4.35 oke kita ambil 4.35 ini nanti standar ngujinya ada di Quran surah ke-4 ayat 103 di tafsir di Quran surah ke-8 ayat ke-2 ini cara ngujinya nih cara ngukur iman sedang kuat standar atau tinggi inna salata kanat sa'alil mu'minina kitaban mawkuda Quran surah ke-4 di akhir ayat 103 orang beriman itu pasti tahu waktu salat nah nanti untuk ngecek imannya bagaimana Quran surah 8 ayat 2 inna mal mu'minuna alladhina idha dhukirallahu wajilat khuluhum insan beriman itu untuk mengecek ada sinyal iman atau tidak kata Allah akan disebutkan nama Allah nanti ada konfirmasi di imannya getaran nah karena itu disebutkanlah dalam sehari nama Allah diperdengarkan ke telinga bahasa Arab telinga itu udhun jama'nya disebut adhan adhan itu dari kata udhun artinya telinga kenapa adhan disebut adhan karena diperdengarkan langsung lafad Allah pada orang-orang yang masih memiliki pendengaran punya telinga 5 kali dalam sehari untuk ngecek iman karena nanti ada yang paginya beriman sorenya sudah lemah Allahu akbar Allahu akbar jelas kan ya mas cuping kalau lagi adhan kan Allahu akbar nanti kalau ada iman getaran itu ada terkonfirmasi ya Allah sudah adhan pernah dengar itu gak ya adhan subuh 435 Allahu akbar Allahu akbar bangun kita ya Allah sudah adhan nah itu punya iman kualitasnya standar iman standar ya pas dipanggil pas respon ya kan anda kerja jam 7 datang ke kantor jam 7 standar kan tapi ada orang yang 435 jam 4 itu sudah bangun menjemput dan menunggu panggilan itu ya itu konfirmasi iman ya sebaliknya jam 4 dipanggil 435 baru sadar 534 tuh atau bahkan gak ada respon tapi penolakan Allahu akbar Allahu akbar suara apa sih ini kecilin toanya kan ini menunjukkan iman bermasalah jelas dan kita doakan begitu responnya eh quran mengajak mendoakan loh bukan mencela loh saya mencari ayat dari al-fatihah sampai amnas yang menunjukkan celaan gak saya temukan responnya indah nih ya fir'aun tuh sefir'aun fir'aunnya kebayang gak fir'aun sefir'aun fir'aunnya hobi bunuh orang ngaku Tuhan tindakan zalim dan sebagainya tetap kalimatnya indah quran serah 20 ayat 43 sampai 44 idhaba ila fir'aun indahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakar musa dan harun pergilah kepada fir'aun fir'aun tuh bukan orangnya tapi jabatan yang melekat kepadanya tuh lihat ya ada orang salah menyalahgunakan mewenang jabatan oleh Allah dilarang mengeksplorasi dan mencelah orangnya bukan namanya yang salah perilakunya yang keliru jangan karena perilaku salah anda celah namanya karena boleh jadi ada orang dengan nama yang sama tidak berbuat demikian dan nama fir'aun gak pernah diungkap di Quran siapa sesungguhnya jabatannya saja faraoh bahasa Arabnya fir'aun memberikan kesan bahwa di kemudian hari akan ditemukan potensi-potensi penyimpangan dari jabatan kalau ada yang demikian engkau datang ingatkan bukan untuk menurunkan tapi mengingatkan supaya jabatan dikembalikan kepada realnya yang benar dan dengan apa dengan yang lembut sentuh hatinya kata Allah sentuhlah ia tepat di hatinya maka ia akan jadi milikmu untuk ya minimal dia sadar kata Allah itu sadar dia mengerti balik sini nah ini iman standar iman kuat iman bagus sholat balik teman-teman kembalikan fokus baik-baik nah di bulan rajab ini bukan hanya sekedar sholatnya yang penting tapi evaluasi dirinya dimulai dari apa dari panggilan iman yaa ayyuhan ladhina amanu hei semua yang punya iman mungkin saat diseru ini bahkan diantara kita semua dan tidak perlu saling mengecilkan mungkin ukuran sholatnya hanya ada yang dari awal bangun ada yang nunggu adhan ada yang sedang lemah iman ketika mau sholat sholat ketika tidak tidak sayangnya Allah kepada kita Allah gak bedakan di bulan ini panggil semua aku gak peduli kau mempunyai dirimu lemah iman datang padaku aku kuatkan imanmu aku gak peduli kau banyak masyiat datang paubat aku cintai engkau itu jelas loh ayatnya hadithnya maka dimulai dari apa semua yang punya iman ku anfusakum wa ahlikum nah perbaiki diri dan keluargamu diri plus keluarga jadi bulan ini adalah bulan evaluasi bulan duduk bersama bulan untuk mengoreksi diri introspeksi dan bulan untuk mendudukan keluarga menjadi keluarga yang ideal dan baik pertanyaan saya pernah gak duduk bersama keluarga untuk sama-sama saling menilai mengoreksi meluruskan membangun visi yang baik lagi nah ini momentumnya tolong tunjukkan pada saya di buku mana anda temukan memberikan kesempatan waktu yang rinci detil dengan pertunjuknya membagi waktu yang menerangkan kita menjadi pribadi baik plus juga membawa keluarga pada kebaikan tunjukkan pada saya anda gak akan temukan yang ada cuma konsep 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 yang pandangan parsial sifatnya belum tentu bagi si B baik bagi si A mungkin tapi Allah membawa kita pada suasana yang indah hei kamu mungkin sebagai pribadi unggul coba lihat keluargamu kamu mungkin champion di perusahaan di rumah gak ada kebahagiaan atau mungkin di rumah bahagia tapi di masalah selalu muncul di pekerjaan di kehidupan sosial pada pribadi mungkin yang salah bukan orang yang salah mungkin dirimu sendiri yang belum kau koreksi ketika anda berdiri dan ada orang lain lewat dia tidak menyapa yang salah bukan dia yang tidak menyapa yang salah anda yang menyimpulkan dia sombong boleh jadi dia sedang buru-buru dia sedang sakit gigi gak bisa nyapa mungkin demikian tapi karena kesimpulannya yang hadir dari pribadi ya bahwa dia tidak menyapa dia sombong jadilah kemudian bahan-bahan perselisian maka coba dudukan dirimu kata Allah dan ajak keluargamu nah ini yang coba kita akan turunkan pelan-pelan bagaimana konsep muhasabah diri yang baik plus menyertakan keluarga di dalamnya dari segi waktunya sampai detil pelaksanaannya kita mulai dengan Qur'an surah ke 51 ayat 18 keutamaan yang ditemukan keutamaannya ada di Qur'an surah ke 3 ayat 17 wah ini musawarah sesungguhnya nih Sakinah, Mawadah, dan Rahmah ya bukan sama istinya namanya Sakinah ya kan anaknya namanya Mawadah adiknya namanya Rahmah bukan itu juga ya kalau kita gak terapkan ini belum tentu tenang di rumah tangga ya ibu pilih mana kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang kaya tapi tenang oke tenang ya oke yuk kita mulai Bismillahirrahmanirrahim tolong diingatkan kalau sudah 11.4 ya karena saya gak pakai jam Bismillahirrahmanirrahim wa bil ashaari hum yastaghfiroon Quran surah 51 ayat 18 paling kanan di perpengahan musaf standar kalau mau lebih hebat lebih dahsyat ini langsung dari Allah ya kita bisa turunkan keluarga ideal menurut Quran sampai disebut penghuni surga yang sedang beraktivitas di bumi calon penghuni taman surga yang sedang beraktivitas di bumi dari ayat 15 ya Quran surah 51 dari ayat 15 dimulai dari situ dulu innal muttaqina fi jannati wa'iyun inna kalau ada ayat dibuka dengan inna itu fungsinya meyakinkan jangan ragu menancapkan kuat pada hati jangan goyah bahasa arabnya harfu nasbin wa tawqidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun alal fathhi la mahala lahu minal i'arabi tidak singkatnya huruf untuk meyakinkan dengan kuat supaya gak ragu innal muttaqina yakinkan pada diri bu jangan ragu ada golongan orang-orang taqwa yang akan aku tempatkan di taman surga Allahu Akbar kan kalau ada komplek yang indah tamannya kan ya dekat taman kan enak ya nah siapa mereka itu alkhidhina ma'atahum rabbuhum innahum kanu qabla dalika muhsinin mereka mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah jadi ini ada perjanjian ada komitmen Allah ngasih gambaran kalau engkau kerjakan ini nanti saat pulang aku berikan ini terus dia mengambil itu dia komitmen dia yakin dengan janji Allah lalu ketika pulang Allah berikan Allah wujudkan itu alkhidhina ma'atahum rabbuhum Allah berikan apa yang telah dijanjikan kepada mereka perhatikan ya ayat ini bentuknya selalu jama' kalau jama' satu atau dua banyak atau sedikit kalau kita tarik ke keluarga perhatikan Allah menginginkan dalam kehidupan dulu tarik dulu ke internal Allah menginginkan yang ke surga itu bukan cuman ayahnya saja bukan cuman istrinya saja tapi Allah katakan jadikan kehidupan ideal di keluargamu masuk ke surga sama-sama dan tempat itu yang terindah di tamannya jadi kalau ke Firdaus di tamannya surga Aden di tamannya siapa mereka itu? innahum kanu qabla dhalika muhsinin mereka itu adalah satu keluarga yang membangun visi hidupnya untuk mendapatkan rida Allah ihsan itu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takuntarahu fa'innahu yara' menjadikan semua kegiatannya supaya disenangi Allah satu keluarga nah apa yang mereka pertama lakukan mereka mencari waktu dulu waktu yang terbaik yang tenang yang nyaman supaya di waktu ini kondisi pikirannya juga tenang hatinya tenang dan dengan ketenangan itulah lahirlah rencana-rencana yang cemerlang jiwa yang tenang melahirkan ide yang cemerlang jiwa yang tenang melahirkan kreativitas yang cemerlang riset menunjukkan tidak ada waktu yang paling menenangkan kepada jiwa dan pikiran kecuali waktu-waktu jeda di pertengahan malam menuju ke subuh silahkan cek riset menunjukkan demikian event itu di Amerika saat saya di Amerika juga riset itu diungkap kembali ya waktu-waktu pertengahan malam kalau sekarang mungkin sekitar jam 2 sampai ke setengah 5 itu itu waktu paling ideal jadi kalau disitu bisa duduk dengan tenang kalau baca Quran cepat kerasa ke jiwa gak tercaya silahkan anda baca Quran sekarang itu 5-10 menit ngantuk dan getarannya ke jiwa gak sama dengan ketika baca jam setengah 4 malam beda itu yang dimaksud Quran surah ke-73 ayat yang ke-6 إِنَّنَا شِعَتَ اللَّيِّ هِيَا أَشِرْدُ وَطْعَوْ وَاَقْوَ مُقِيلَ anda kalau berdoa di pertengahan malam atau baca Quran itu getarannya ke hati tinggi makanya kalau anda sedang berdoa ya saat tahajud, lebuh ning lebih terasa kejiwa kan karena sedang dalam kondisi yang terbaik yang ideal nah sekarang setelah menemukan waktu itu kata Allah كَانُوا قَلِيلَ مِنَ اللَّيِّ مَا يَهْجَعُونَ kalau wakaf disini maka bentuknya di VVIP tawaran terbatas yang istimewa itu gak banyak kan terbatas ya maka seakan Allah ingin mengatakan begini kalau engkau ingin menjadi keluarga ideal sampai ke surga gak semua orang bisa mencapai itu kecuali yang terbatas maka jadilah bagian dari itu kalau ayatnya disambungkan كَانُوا قَلِيلَ مِنَ اللَّيِّ مَا يَهْجَعُونَ maka berubahlah menjadi amalan apa amalan keluarga terbatas itu yang pertama mereka mulai latihan dengan menunaikan tahajud bersama koran serah ke-51 ayat 15 sampai ayat 18 sekarang saya masih di ayat ke-17 sudah? pelan-pelan ya oke sekarang begini saya bikin gambaran waktu dulu pelan-pelan teman-teman kita langsung praktek ya subuh jam 4.35 fokus waktu ideal tadi kurang lebih dari jam 2 atau jam 3 lah kita ambil di ujung malamnya sepertiga malam ambil jam 3 aja pelan-pelan ya isya jam berapa? oke ambillah ambil kita genapan 19.30 misalnya dari isya sampai ke sini ini layl namanya layl al-layl dari isya nih sampai ke sini layl namanya sudah? wal-layli ida wal-layli ida yaw-sya aqimis salatali dulu kishyamsi ila ghasakin layl ini layl ini semua yang ada kata-kata layl artinya waktu malam ingat ya? dan turunannya saya pernah katakan layl layla lili lela layali itu malam ya ibu layli ibu malam tuh layl fokus sampai sini ini ujung malam sepertiga malam tahan dulu ya ini penting subuh 4.35 15 menit ke 30 menit menjelang subuh kita batasin lah di tengah-tengahnya di 15 atau 20 menit lah 20 menit menjelang subuh ini subuh nih yang ini 20 menit sebelum subuh namanya sahara waktu sahara waktu singkat menjelang fajar menjelang subuh saya ulang ya dari isya kesini layl dari sini kesini baik ini masih ujung malam sepertiga malam akhir 20 menit sebelum subuh namanya apa? sahara perhatikan baik-baik desain Quran yang sangat indah kalau anda ingin jadi keluarga ideal kata Allah bangun malam dulu siapkan sebelumnya berita hajud itu bangun setelah istirahat kompak istirahat dulu baru bangun malamnya dari kata hajada hajada itu ha jindal kegiatan yang dilakukan malam hari setelah tidur dulu kalau nggak tidur begadang malam misalnya langsung sholat itu nggak disifati tahajud namanya qiyamulail nama umum qiyamulail tapi kalau anda istirahat dulu bangun malamnya berusaha untuk bangun bangun malam saja hajada berusaha sungguh-sungguh untuk bangun tambah tak di depannya tak kalau nggak mudah bangunnya sampai anda mesti berusaha optimal tambah tashdid sebelum harap akhirnya tahajad sifatnya disebut tahajud Quran surah ke 17 ayat 79 waminan laylifat tahajad dan dari sebagian malam ini berusaha lah keras untuk bisa bangun kenapa pakai tak dan tashdid karena memang nggak mudah untuk bangun makanya kan mau bangun jam 3 alarmnya tiga kali kan jam 2 2 seperempat jam 2 30 iya kan alarm pertama untuk mematikan alarm kedua kan alarm kedua bersiap-siap alarm ketiga alarm ketiga baru sadar begitu-begitu jam 5 kan awal-awal Alhamdulillah yang dihisap niatnya kan oke pertama ini tahajud disudah kontak mamah kalau bangun duluan ayah bangunin ya tapi kalau sulit gimana siram aja pakai air baik fokus siapin ada apa di tahajud ini Allah sudah janjikan ada waktu-waktu yang spesial yang kalau bahkan keluarga bisa melakukannya yang pertama Allah berikan ketenangan dalam hati satu keluarga itu nah ketenangan ini yang dibutuhkan dalam rumah tangga ini sakinah yang anda dambakan jadi ketenangan itu maksudnya ketenangan untuk melahirkan kemampuan mengatasi persoalan dalam kehidupan nah ketenangan yang datang setelah kesulitan itu pergi itu disebut sakinah namanya ketenangan yang datang lewat ibadah disebut tumak ninah namanya oke nah kita butuh sakinah untuk mengolah semua persoalan supaya mudah diatasi karena kadang-kadang ketika anda punya masalah dan berdoa kadang Allah gak langsung kasih solusi tapi bentuk yang kedua Allah kuatkan hati anda sehingga mampu mengatasi persoalan itu itu yang mahal masalahnya gak langsung selesai tapi anda tuh bisa sabar menjalani itu terus kan meningkat kemampuannya sehingga dengan itu ketika mampu melewati tantangan yang ini di depan ada tantangan baru anda sudah punya energi lebih besar untuk menghadapinya itu yang mahal nah ini kalau kompak dihasilkan sejak awal maka ketika bangun yang pertama diberikan ketenangan apa rumus hadithnya prakteknya sholat tahajud itu bisa berjamaah untuk berlatih kita temukan di hadith ya hadithnya diriwati oleh Imam Abu Daud di kitab Sunan Abu Daud nama aslinya Abu Daud ini aslinya Sulaiman dari Sijistan dikenal dengan Sulaiman Sijistani beliau itu punya kemampuan hafal hadith luar biasa sampai kalau disebutkan cepat jawab ini sahih ini asalnya begini ini sanatnya begini lunak terhadap hadith ada nabi yang lunak melunakan besi disebut Nabi Daud maka ada orang komen dan di masa itu kalau ada Nabi Daud yang melunakan besi maka ini lisannya mampu melunakan hadith dengan mudah maka dikenallah dengan Imam Abu Daud ada juga yang mengaitkan kepada keturunan nama aslinya Sulaiman aslinya Sistani menulis kitab namanya Sunan Sunan itu kitab hadith yang disusun berdasarkan urutan fikih jadi kalau anda ingin tahu cara sholat cara wudhu yang benar nyambungnya jangan ke Al-Bukhari dulu buka kitab Sunan jelas ya misal pengen tahu caranya turun dari intidal mau sujud nih lutut dulu atau telapak tangan dulu anda kalau buka di Al-Bukhari sampai kiamat kurang dua hari gak akan ditemukan karena memang gak ada adanya di kitab ini ini bukan masalah sahih daifnya nomor hadith 1367 saya cepat rawinya Ibnu Abbas s.a.w. s.a.w. ada orang bukan disini bukan Nabi bukan Rasul surga belum jelas gak ada pujian dari Quran belum juga jelas ada jaminan surga untuknya cita-cita masuk surga firdaus pengen bersama Nabi tapi untuk sekedar sholat fardu masih tertinggal bukan disini ya di luar gitu ya nah itu yang kita doakan kita bawa sekarang kebiasaannya apa kalau bangun beliau duduk dulu bangun untuk tahajud jangan bangun langsung baca doa sabar dulu itu istantologi sekali ya jadi bangun itu pasti ada suasana ngantuknya ini bukan bangun Alhamdulillah bangun-bangun jam 6 sadar dulu nah lalu hilangkan bekas ngantuk dengan tangan yang diduga bersih kalau belum bersih cuci dulu baru hilangkan bekas ngantuk karena nanti ada hadith lain kalau engkau bangun dari tidur maka cucilah dulu tanganmu karena engkau tidak tahu kemana dia berkelana saat tidur ya nah itu terjemahan kurang lebih maka hilangkan bekas ngantuk setelah itu untuk menguatkan baca akhir surah Al-Imran ayat 190 sampai 200 nanti lain waktu kita belajar tentang ini baru baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhin maka beliau pergi ke tempat tertutup untuk berwudu kalau ada hadith yang besar misalnya antara suami istri maka mandi terlebih dahulu kemudian apa kata Ibnu Abbas beliau pergi ke musallah tempat sholatnya lalu aku mengikuti di belakangnya Ibnu Abbas waktu itu usianya belum balil anak ini baru sekitar 4-5 tahun usianya tapi sejak kecil didekatkan dengan nabi jadi kayak gini bu pak kalau sedang ta'alim teman-teman diajak jadi kenalnya sama Rasulullah dan apa yang didekatkan itu yang ditokohkan anak-anak kan begitu kan didekatkan ke tayo dia tahu tayo kan tayo, otayo, robokarpoli, embas dan sebagainya tapi kalau didekatkan dengan sosok-sosok ideal misalnya kenalkan ini loh ahli Quran ini begini nanti tertanam di benak yang pengen seperti itu Ibnu Abbas dulu begitu jadi hadith tentang bangun tidur diriwayatkan oleh anak kecil usia kurang lebih 4-5 tahun lalu ikut nabi di belakang sholat di belakang nabi nabi sholat ikut di belakang karena tahu ada anak kecil di belakang fikih anak yang belum balik yang belum bisa mengontrol dirinya kalau ada sesuatu yang diduga bermasalah maka jangan tinggalkan di belakang dekatkan samping orang dewasanya maka dibuatlah baris jajar gitu gitu ya itu sampai sebegitu detil di kanan ya di hadith nabi contohkan jadi dari sini kita banyak belajar tuh nanti boleh saf bersamaan sejajar kalau makmumnya satu kalau imam kan jelas satu ya baik ya makmumnya satu boleh sejajar nanti kita belajar tapi hadith ini sekaligus menunjukkan kebolehan sholat malam berjamaah jelas ya Ibnu Abbas itu siapa keponakan nabi ini latihan di keluarga dan pernah ada sahabat-sahabat juga Al-Bukhari namerah hadith 2010 sampai dengan 2012 sampai ke dari Aisyah sampai ke hadithnya Umar bin Khattab ada beberapa sahabat datang ke nabi s.a.w. pengen tahu cara sholat malamnya nabi maka bertanya bagaimana sholat malamnya nabi kata Sayyidah Aisyah la tas'al an husnihinna wa tulihinna yusalli arva'an yusalli arva'an yusalli arva'an yusalli arva'an yusalli thalatan aduh jangan tanya deh panjang dan bagusnya indah sholatnya nabi kalau dengan saya biasanya 11 rakaat 4-4-3 di tempatnya Sayyidah Maimunah 11 rakaat 2-2-2-2-2 ujungnya 1 nanti kadang lebih daripada itu nabi melatih yang standar penasaran orang-orang ini Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu Ubay bin Ka'am radiyallahu ta'ala anhu dan beberapa yang lain besoknya ketika tidak dengan di rumahnya mengikuti nabi malamnya ikut tahajud di belakang nabi benar kata Sayyidah Aisyah rakaat pertamanya 100 ayat al-Baqarah dikira akan ruku ternyata tidak disempurnakan al-Baqarah 286 dikira akan ruku sudah siap-siap nyambung Ali Imran rakaat pertama dikira akan ruku nyambung An-Nisa sampai ayat 176 5 juz 4 halaman baru habis An-Nisa ruku Allahu Akbar besoknya gak ikutan lagi tuh tapi ini menunjukkan kebolehan sholat berjamaah tahajud untuk melatih diri mendapatkan kehusyuan mendapatkan bacaan yang menenangkan nah saya mau katakan nanti kalau ada yang tanya apa dalilnya tahajud berjamaah anda sampaikan hadith riwayat bulan nomor sekian no sekian ayatnya Quran suat sekian tau dari mana udah tanya Ustadz Adi ada dalilnya jadi gak semua kita tempatkan gak ada dalil gak ada contoh gak dikerjakan tidak ada skemanya nah nanti kalau sudah siap bangun ambil budu usahakan di rumah tapi ini rahasia ya diantara kita saja sedikit hari ini kalau bisa bikin mihrab oke bikin apa mihrab dan gak harus mewah gak harus luas saya waktu pertama pulang dari Tripoli onrak petakan ada tiga petak satunya kami siapkan mihrab sehamparan sejata aja mihrab itu tempat yang disebut dalam Al-Quran yang mempercepat terkabulnya doa please mendatangkan rizki yang melimpah itu ada di Quran surah ketiga Al-Imran ayat 37 marjam punya mihrab tidak harus di masjid di rumah bisa dibikin tapi tolong itu khususkan ibadah saja jadi di luar ibadah keluar dari situ termasuk bikin status ya masuk ke situ ceklik maaf ya sedang di mihrab jangan ganggu jadi sholat baca Quran berdoa disitu kalau punya agak luas tempatnya siapkan malam bangun buka dengan sholat dulu antum latihan teman-teman yang ikhwan kan imamnya antum masa anak anda sekarang sudah mulai membaca menghafal bapaknya juga semangat di sekolah kami tidak ada anak masuk sekolah kami kecuali ibunya juga mesti ikut perjanjian di awal anaknya belajar ibunya belajar di anaknya tahsin ibunya tahsin jadi pulang dari sekolah anak setoran ke ibunya ibunya pun sudah satu level nah antum naikkan yang laki-laki karena antum imamnya gak apa-apa mulai dari yang rendah jangan panjang-panjang dulu yang disukai justru kata Quran yang ringan dulu yang penting nyaman tahajudnya antum hari ini wajahnya very-very cool gitu kan cari yang cool-cool dulu gak apa-apa sampai anak merasa di belakang pak naikin dong besok ad-duha besok lagi al-insyirah kalau besok sambil dibacain tuh nanti jadi sebelum tidur bacain ini surat ini berpisah tentang ini ceritain yang pendek aja dulu nanti malamnya dibaca jadi anak itu mendapatkan bacaan please maknanya nah setelah mendapatkan ketenangan maaf ya jangan ngambil yang ideal dulu sebelas misalnya capean nanti tiga rokatnya dulu dan bangunnya gak usah terlalu jauh ke subuh kalau subuh 4.35 mulai sholat tuh jam 4 aja dulu nanti berhenti di jam 4 misalnya lewat 20 ya ada 15 menit tersisa supaya gak terlalu jauh dengan subuh bangun jam 2 sholat jam 3 tidur lagi setengah 4 bangun jam 6 gak ideal pepetin dulu ke subuh jurusnya tuh pepetin ke subuh supaya saat bangun gak terlalu jauh ke subuh jaraknya begitu sudah mendapatkan keneimatan dalam sholat jiwanya tenang ini yang saya maksudkan kita cepat masuklah kesini sahar apa yang dikerjakan di sahar ini yuk baca ayatnya ayat 18 kurang surah 51 ayat 18 wabil as-sahari hum yastavfirun ada ayatnya kurang surah 51 ayat 18 wabil as-sahari hum yastavfirun dan ketika masuk di waktu sahar hum hum itu artinya mereka kalau mereka banyak kan kita bawa ke keluarga definisinya dan ketika masuk waktu sahar keluarga itu kompak yastavfirun mengoreksi diri bermoha sahbah bermohon kebaikan kepada Allah caranya bagaimana itu maaf teman-teman agak mending sebentar kata gak mudah ini butuh-butuh ketenangan, kesungguhan, ketulusan setiap personalnya membuka diri suami istri anak-anak siapa duduk mulai dari ayahnya ma mohon maaf selama ini mungkin belum menjadi ayah yang baik tidak seperti mungkin yang penuh kau harapkan anak-anak papa mohon maaf mungkin dibalik kesibukan belum membersamai banyak hal-hal yang kalian inginkan belum papa penuhi belum mampu membuat kalian dekat dengan Allah secara baik setelah itu alihkan kepada Allah ya Allah ampuni saya ya Allah mohon jadikan ringan hisab keluarga ku dan jangan jadikan ya Allah maksiat yang aku kerjakan menular kepada keluarga ku ampuni aku yang mungkin karena salah ku istri ku banyak berbuat maksiat ampuni yang mungkin karena salah ku anak-anak jauh ya Allah anak-anak ku jauh darimu mintakan ampunan kepada Allah dalam suasana waktu itu demi Allah beda dengan sekarang di waktu itu ketika anda ucapkan demikian terbuka kepada keluarga dan mohon petunjuk kepada Allah datanglah sakinah disitu dan pada saat yang bersamaan datang rahmat lalu istri menyusul pak mama juga minta maaf selama ini banyak berbuat salah banyak berbuat hal yang tidak penting dalam hidup anak-anak mama mohon maaf yang paling indah itu ketika anak anda mengatakan bahkan sekecil maapa mohon maafkan anda selama ini kurang baik sama mama dan papa kurang rajin sholatnya kurang banyak doanya demi Allah ketika semuanya sudah berkata lalu duduk mengatakan ya Allah ampuni kami ya Allah ampuni kami ya Allah sayangi kami ya Allah astagfirullah duduk semua gak ada di waktu itu kecuali malaikat hadis sahihnya mencatat dan mengatakan setiap yang kamu mohonkan jika engkau minta ampun Allah langsung ampuni hadis kutsi aku ampuni semua dosamu engkau minta aku jawab semua doamu anda bisa kerjakan ini semalam aja gak percaya malam ini kerjakan lihat hasilnya setelah itu bedakan rasanya rasakan bedanya pasti akan terasa bedanya dan ini bukan teori ini perintah ini anjuran anda gak percaya silahkan anda membiasakan begitu setiap menjelang subuh tenang keluarga terbuka semua walaupun mungkin awal-awalnya seperti canda mama mohon maaf ya pak banyak salahnya emang ya awal-awal tapi setelah itu suasananya kan lebih enak lebih enak gitu nah disitu nanti lebih enak dengan anak-anak nyaman dengan orang tua juga hubungan baik gitu semuanya cair ambil sedikit aja semua walaupun cuma lima menit coba lihat setelah itu apa yang terjadi ini pahalanya bukan hanya tinggi nanti di surga ditempatkan di tempat yang terbaik dan itu senilai dengan orang yang sholatnya khusyuh senilai dengan orang sadaqah senilai dengan orang sabar as-sabirina as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munsiqina wal-mustawfirina bil-ashar orang yang rajin istighfar di waktu sahar itu Allah kuatkan dirinya setara dengan orang sabar nanti kalau ada kesalahan di rumah anak salah gak cepat dimarahin karena tadi sering koreksi diterima itu suami salah gak di eksplor kenapa papa begini emang kenapa salah oh iya ya Allah bimbing suami saya ya Allah bimbing istri saya sama ketemu gelombangnya sama wal-qanitina kesolat lebih khusyuh wal-munsiqina rizkinya lancar karena saling mendukung suaminya mau berangkat istri SMS papa semangat ya tenang doa mamas nantiasa mengiringimu anaknya kirim WA apa jangan cari yang haram ya tuh aku bisa kuat gak makan sehari puasa gak apa-apa tapi aku gak tahan panasnya neraka walau sedetik WA dari anak bungsu tuh nyampe ke anda mau jawab apa-apa hari pertama di sekolah TK di PAUD anak-anak kita tuh ayahnya diminta ngantar ibunya nanti ayahnya pergi ada yang tentara pakai seragang tentara ada yang macam-macam pakai itu anaknya mengatakan depan ayahnya pa semangat ya jangan cari yang haram ya biar aku belajarnya dan cepat bisa hafal Quran dan belajarnya lancar disini anda pulang depan anak gak ada yang gak menangis turun dia pelukkan anaknya ini siu dan berhasil dan ayahnya pulang mendapatkan anaknya sudah merajakan Quran hilang penatnya malamnya bangun nah saya kira ini momentumnya rajab dan kalau anda gak kerjakan bulan ini ini tinggal setengah bulan lagi kalau anda gak coba sekali saja anda tunggu bulan depan gak ada momennya bukan rajab lagi kalau anda bisa kerjakan sekarang bisa optimalkan maka kemuliaan di bulan ini latihannya kita bisa optimal gak ada waktu yang tidak bermanfaat setelah itu apa? kita bawa latihan lewat sholat karena itulah perintah menerima sholat adanya di bulan rajab dalam peristiwa Isra dan Mi'araj pas waktunya oke jadi saya kira ini pengantarnya nanti kurikulumnya tentang sholat karena sholat bukan sekedar dirajab tapi sholat di setiap waktu nah informasi untuk teman-teman kita semua materi untuk ke depan saya insyaallah akan buatkan kurikulum khusus tentang sholat pembahasannya di insyaallah semua aspek dari bacaan gerakan dari mulai nama kenapa namanya ini kenapa gerakannya begini kenapa tangannya disini kenapa gak begini kenapa rukunya lurus apa maknanya Allahu Akbar kenapa gak baca Allahu Rahman kita akan belajar pelan-pelan ya sampai ke ujungnya saya buat kurikulum setahun dulu karena materi ini untuk tiga tahun satu persatu sampai dengan ke ujungnya jelas insyaallah paham ya rajab bukan sekedar bulan yang kita duduk tenang Alhamdulillah kita kumpul bikin ta'lim peringatan isrami iraj semangat kembali sholat lebih daripada itu rajab bisa jadi bulan prospeksi bisa jadi bulan untuk keluarga tapi rajab adalah bulan menata diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan keluarga yang ideal ke depan saya kira saya cukupkan dulu saya buka sesi untuk kita berdialog ada kurang lebih 10 menit ke depan untuk kita optimalkan dipersilahkan mas sadian mas sadian yang masyaallah syarat sekali dengan manfaat sedikit cerita apa yang tadi disampaikan hari ini itu sepertinya kena banget khususnya untuk diri saya mungkin kalau teman-teman pernah mendengar alasan saya berhijrah di 2013 karena 2012 Allah uji dengan kehilangan harta benda yang begitu besar untuk saya pada saat itu sehingga gak punya apa-apa lalu kemudian yang saya jalankan pertama kali memang benar seperti Ustadz adalah solat tahajud pada saat itu gak punya kerjaan gak ada syuting rasanya job itu selalu gak pernah didapetin sampai kemudian yang saya dapatkan bukan pekerjaan tapi benar adalah ketenangan setelah tenang berbulan-bulan perlahan-lahan baru Allah berikan kesempatan atau jalan keluar dari rezeki yang gak diduga-duga mungkin teman-teman ingat 2013 ada sebuah televisi swasta yang baru ya saya sebut aja Net TV yang kemudian pada saat itu saya juga gak nyangka karena teman-teman saya semua adalah masya Allah senior-senior Ferdi Hasan Irgi Ahmad Fahrezi Coki Sitohang banyak banget tapi kemudian Mas Tama malah memberikan saya kesempatan yang dianggap lebih junior untuk membawakan sebuah program Indonesia Morning Show yang selama 3 tahun saya jalankan terkait dengan apa yang materi ini adalah apa kenapa kok pekerjaannya yang mengharuskan saya bangun jam 3 pagi setiap hari Senin sampai Minggu karena acaranya live Ustadz jam 6 pagi jadi diberikan nama Allah pekerjaan yang membuat saya untuk gak lalai untuk bisa mendapatkan ketenangan itu dan itu adalah mahal sekali itu sedikit aja perjalanan saya bahwa kalau kita memang akhirnya mendapatkan sebuah tuh apakah itu ujian dari Allah dulu mungkin saya diuji dari harta yakin pasti ada kebaikan dibaliknya mungkin Allah pengen mendengarkan tangisan kita pengen mengenarkan aduan kita dan waktu-waktu yang paling mustajab Masya Allah bener adanya seperti Ustadz katakan adalah di sepertiga malam yaitu di waktu tahajud mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini Allah lembutkan Allah kuatkan untuk bisa lebih semangat lagi bangun dan mungkin tidur juga lebih awal karena memang ini adalah waktu-waktu yang berat untuk kita bisa jalankan secara istiqomah baik teman-teman semua di waktu yang sangat singkat ini saya berikan kesempatan untuk bertanya waktunya kurang lebih hanya 10 menit mungkin yang pertama izin ladies first atau men's first men's first ya Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ustadz singkat aja karena waktunya dikit di bulan rajab ini tadi kan ada yang Ustadz sampaikan tentang mengkoreksi diri ya nah saya mau nanya nih sebenernya mungkin di luar mungkin bisa relate cuman mungkin saya lagi sering nyoba sholat di masjid sekarang Ustadz nah di lingkungan saya kan di rumah di Bintaro tuh masjid banyak banget gitu ya macam-macam lah mungkin Ustadz tau lah nah disitu ya saya nyoba masjid di rumah rumah saya tuh di kampung lah gitu jadi masjid kampung pernah masjid komplek pernah dan lain-lain nah saya menemukan tuh dari ilmu yang minim banget saya punya gitu kadang-kadang kayak ada rasa gitu kayak jadi kok ini gak rapet chefnya ini gak itu di masjid itu beda lagi gitu nah jadi kecenderungan saya tuh memilih satu masjid gitu yang saya sendiri nyaman nah cuman yang saya takutin itu nyerempet ke dosa gak sifat sombong gitu lah Ustadz gitu jadi saya juga pernah dengar katanya kalau kita punya ilmu yang lebih baik harusnya sholat di tempat yang gak nyaman tuh ngasih contoh lebih baik gitu-gitu tapi ya saya kan gak mungkin ngajarin mereka saya siapa juga gitu itu aja sih Ustadz pengen tau sih semoga gak jadi dosa Assalamualaikum 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 pertama semoga Allah memberikan istiqamah kepada anda saya dan kita semua pada amalan-amalan yang kita bisa rutin kerjakan secara baik istiqamah itu tidak mudah dan semua orang pasti punya kecenderungan amalan tertentu yang boleh jadi tidak sama ada yang belum tahajud tapi rajin puasa ada yang belum puasa tapi senang baca Qur'an Maka konsisten disitu Turunlah Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 148 Setiap orang Pasti punya orientasi amalan yang ia sukai Maka Konsisten kan dulu amalan itu Lalu berlomba Mendapatkan kualitas di amalan itu Yang disaingkan dengan yang lain Ada orang yang mungkin gak bisa tahajud Bukan karena gak pengen ada keterbatasan Tapi dia bisa Mengonversi amalan lewat hartanya Dia perbanyak sadakah Ada orang yang gak mampu sadakah Belum bisa tahajud Maka dia coba optimalkan puasanya Nah di titik itu kata Allah Maka semangatnya adalah menjaga konsisten Amalan dan berlomba dengan yang lain Indahnya di Quran Tidak mengatakan kamu yang unggul Yang itu rendah Tapi Quran mengatakan memotivasi berlomba Dengan yang lain Kalimat lomba inilah yang menjadikan Dalam saat yang bersamaan Kita dibimbing konsisten pada amalan kita Saat yang lain Kita dibinta pula Untuk berkontribusi pada nilai kebaikan Yang mungkin dia bisa optimal disitu Maka turunlah Quran surah ke-16 E-125 Kita gabungkan keduanya Anda konsisten di masjid Yang anda sudah senangi Nyaman Saat yang bersamaan Tidak menghalangi anda Untuk membantu di masjid lain Yang menurut anda mungkin Butuh pencerahan disitu Sehingga mendapatkan keluasan informasi Anda tidak masuk dengan menyalahkan itu dulu Tapi anda masuk Untuk memberikan Keluasan wawasan Supaya mendapatkan pengetahuan Mungkin feedbacknya Mereka pun punya wawasan Yang mungkin kita bisa dapatkan Baik Pernah kejadian Saya baru pulang dari Tripoli Kemudian di satu kota Saya suka Pindah Diab subuh Masjid ini Seperti anda tadi lakukan Saya pengen tahu masjid ini Pengen tahu masjid ini Tiba-tiba Saya datang ke satu masjid di komplek Kok orang kompleknya keluar dari situ Yang sholat disitu terbatas Begitu saya kemudian sholat Ada yang salah Apa di pesi Sehingga mereka pergi Begitu saya tanya Salah satu yang di luar Kenapa tidak sholat disitu pak Wah Itu beda Kunut Ada kunutnya katanya Ternyata persoalannya adalah Persoalan wawasan Persoalan pengetahuan Bukan karena kunut dan tidak kunut Kan yang salah Yang tidak sholat subuh Yang jadi problem Ini belum tahu Dalil kunut itu apa Yang kunut pun Belum tentu tahu Yang tidak kunut Dalilnya apa Padahal masing-masing Punya alasan Maka Quran Surah 16 Ayat 125 Uddu'u Ila sabili rabbika Bil hikmah Wal maw'idvatil hasana Wajadiluhum Bil latihya ahsan Kata Quran Eh Share Awasan Dengan hikmah Dengan cara yang bijak Jangan anda yang datang Memberi nasihat Ntar orang tanya Emang ente siapa Bikin acara disitu Ada ustad Kayaknya bagus deh Boleh gak pak Saya usulkan disini Ada pengajiannya Nanti saya coba kontak ustadnya Mungkin saya dan teman-teman Nanti bisa support pak acaranya Mungkin ada wawasan Yang bisa kita dapatkan Ustad yang menerangkan Nanti temanya tentang Keutamaan berjamaah Tentang merapatkan Sab datangnya gak dari anda Itulah hikmah Saya ketika nasihat masuk Wal maw'idvatil hasana Sudah tahu ilmu Jadi ketika ada orang Yang tidak rapat Sabnya Sudah pernah belajar Eh Ayo sini Rapatkan sab mukawan Bro Sini Sudah tahu ilmunya Itulah maw'idvatil hasana Gak ada perdebatan lagi Gak Rapatkan Luruskan Rapat Dan itu juga ada jarak Rapat itu bukan sepenuhnya Rapat Kata nabi Bukan rapat yang keras Sehingga kau mau bergerak Susah Bukan rapat begini juga Ketika bergerak Susah gitu Tidak Normal aja Normal biasa Ada jaraknya juga Ada yang mengatakan segenggam Ada yang mengatakan Serapat Tapi juga ada kemudahan Itu ada hikmah disitu Maka itu yang dimaksudkan Jelas ya Dan kalaupun ada diskusi Jangan diskusi dengan cara yang baik Kata Quran Diskusi dengan cara yang terbaik Senyum Kan berbeda itu Tidak harus melarang kita Minum teh bersama kan Assalamualaikum Akhi Ntar aja Assalamualaikum Ntar aja Waalaikumsalam Jelas ya Jauh dari kata Baik Baik mungkin yang berikutnya Saya berikan kesempatan Satu pertanyaan juga Supaya adil Untuk akhwat Mbak yang pakai Ya kerudung biru dongker Silahkan Boleh berdiri Boleh dibantu Mungkin ada panitia yang Silahkan Ya baik Ini saya maaf ya Kalau saya cobot kacamata Berarti saya gak bisa lihat sempurna Saya hormati melihat Tapi saya Silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz gini Alhamdulillah 2016 lalu saya Memutuskan untuk jadi mualaf Alhamdulillah Lalu Sampai 2022 Belum ada titik cerah Dari keluarga saya Keluarga besar saya pula Untuk menerima saya Sebagai mualaf Dan Kemarin itu Alhamdulillah 2022 Papa saya hubungin saya Dan beliau bilang Menerima saya Menerima suami saya Menerima anak-anak saya Alhamdulillah itu semua Dan 2023 ini Papa saya Minta saya datang Ke rumahnya Saat kemarin Tahun baru Cina Disitu saya Bertengkar Sama suami Karena suami bilang Gak boleh Gitu Karena kita Tidak boleh Mengucapkan pun Merayakan pun Tidak boleh Akhirnya Pecah lagi Sekarang Papa saya marah Keluar kata Durhaka Dan saya pun Jadi bertengkar Hebat sama suami Sebenarnya Bagaimana ya Ustadz Karena Saya merasa Harusnya kita Udah mulai baik Gitu Dengan keluarga saya Tapi ternyata Masih Tidak bisa Saya udah Melakukan tahajud Udah Salat istiqorah Juga udah Tapi Belum ada Jawabannya Ustadz Itu aja Baik Yang pertama Semoga Allah Melembutkan Hati kita semua Baik Anda Suami Mungkin disini Atau dirumah Ayah Keluarga Dan dengan Kelembutan itu Mampu menjadikan kita Lebih dekat dengan Allah Dan menjadikan Hubungan dia Siapapun berjalan dengan Baik dan mulia Quran Surah ke 31 Luqman Ayat ke 14 Sampai 15 Spesifik Ayat 15 Tapi korelasinya Dengan ayat 14 Begitu tinggi Wawassayna Alinsana Biwaliday Hamalat Umuhu Wahnan Ala Wahan Wafisaluhu Fi Aamain Anishkulli Wali Waliday Ilayya Lamasir Perhatikan ayat 15 Halat ayatnya baik-baik Kata Allah Berbaktilah sempurna Pada kedua orang tuamu Ayah dan ibumu Kalau engkau ada merasa Hal yang tidak ideal Lantas ingin bersikap Yang kurang baik Renungkan dulu Bagaimana Ibumu Berkorban Luar biasa Untukmu Kalau Allah Hadirkan Divisualisasikan Di benak kita Taukah engkau Ibumu Mengandungmu itu Dalam keadaan Yang tidak mudah Ya Wahnan Adawahnin Wahan itu Sesuatu yang berat Yang satu bagian Memikul Tapi yang lain Merasakan Makanya di Quran Surah 46 Ayat 15 Disebutkan kurha Gak nyaman Biring kanan Gak nyaman Biring kiri Susah Telungkup Gak mungkin Kan Dan itu merasakannya Semua bagian organ tubuh Terasa Kamu mungkin sekarang Pening Karena pekerjaanmu Tapi kan itu Kamu rasakan Dua Tiga menit Satu jam Dua jam Sehari Dua hari Ibumu itu Sembilan bulan Sepuluh hari Kata Quran Lalu setelah itu Apa selesai Tidak Melahir kamu Berjuang dengan kematian Apakah setelah itu Selesai Tidak memberikan Asi untukmu Optimal Sampai dua tahun Kalau engkau Mau marah Kata Allah Pikirkan dulu Kalau engkau Mau mencelah Mengekspresikan Ketidaksukaanmu Karena satu sikap Renungkan dulu Apakah ibumu Pernah berkata Ah saat mengandungmu Makanya nanti Di Quran Surah 17 Ayat 23 Sampai 27 Sampai Untuk berkata Ah saja Jangan lakukan Kata Allah Karena gak bisa Menyaingi Apa yang diberikan Orang tua kepada kita Ayat 15 Kalau engkau Sebagai anak Memiliki perbedaan Dengan Keyakinan Dengan orang tuamu Relevan ayatnya ya Kalau engkau Sebagai anak Memiliki perbedaan Keyakinan Dengan kedua orang tuamu Lalu ada Indikasi Orang tuamu Maksa engkau Untuk kembali Kepada Keyakinan Yang mereka anut Mushrik Berbuat musrik Kepada Allah Ya musrik Ini bisa dua nanti Bisa memang Mengeluarkan Dari akidah Keyakinan Kufur Bisa memang Merasa muslim Tapi musrik Ya mengakui Ada Tuhan lain Selain Allah Ikut menyembah Sesuatu Misalnya Ketempat ibadah lain Tapi dia mengaku muslim Mushrik juga itu Jelas ya Baik Kembali Tolak dengan cara yang lembut Tidak perlu ditaati Dengan cara yang lembut Tapi jangan sampai Perbedaan itu Memutus hubungan engkau Dengan keluargamu Dalam urusan dunia Tetap temani Ayah ibumu Nah dengan tampilan terbaik Dengan pelayanan terbaik Anda bisa bayangkan Orang tua Beda keyakinan pun Quran masih memerintahkan Jangan tinggalkan Temani Berbuat yang terbaik Bagaimana caranya Ya Makan nanti dirinci Dalam hadith Hadith Nabi S.A.W Ketika sakit Anda datang Tengokin Ketika ada kelebihan Kirimkan makanan Ada masak Kirimkan Tengokin Doakan Mendapatkan Hidayah Ya Dan berikan Servis yang terbaik Nanti kalau orang tua Bertanya Kamu kok berubah Begini Katakan Islam Yang meminta Saya untuk Berbakti pada Mama Kan kita Beda keyakinan Islam yang Mengajarkan pada Saya Beda keyakinan Tidak harus saya Kehilangan cinta Pada Mama Ambilkan itu Itu yang dilakukan Ambar bin Yasir Saat ibunya Memogok makan Beliau PGT Beliau datang Istilah kita Di servis yang terbaik Hidangkan yang terbaik Sampai ibunya luluh Lalu ada situasi Misalnya Hari-hari tertentu Kan hari raya itu Ada dua kan Hari akidah Hari budaya Imlek itu Sebetulnya budaya Imlek itu Sebetulnya budaya Bukan hari akidah Asalnya Cuma ada sebagian Yang melakatkan Itu pada akidah Nanti ada hari akidah Seperti misalnya Ya di saudara-saudari kita Ada yang Kristen Ada yang Natal Misalnya Itu kan Ada yang lain-lainnya Sebagainya Bagaimana menyikapinya Indah sekali Apa yang diajarkan dalam Islam Orang tua kita juga sudah mempraktekan itu Kalau mungkin kita Bisa menghindari itu Dengan mengambil Satu dua hari Mendatangi untuk silaturahim Memuliakan Itu bagus Tapi kalau gak bisa Menghindari Dan ada potensi Lebih besar Maborotnya Kalau tidak datang Kesitu Maka Perhatikan rumusnya Niatnya kita arahkan Mohon kepada Allah Untuk kepentingan ibadah Dan disana menjaga diri Untuk tidak terlibat Pada nuansa akidahnya Kalau kaitan dengan akidah Misal Kita datang ke situ Diungkapkan dengan bahasa umum Bahasa umum itu nanti di Quran Surah ketiga Al-Amran Ayat 27 Sampai dengan Ayat 28 Sampai 29 Tukah itu Niat yang di hati Yang disampaikan Pada kebaikan Cuman Dilisan disampaikan Tidak seutuhnya Seperti itu Contoh Papa Mama Semoga tetap sehat Selamat Maksud hati itu Selamat Supaya dapat Nilai-nilai kebaikan Dari Allah Bergaul Tapi ketika masuk Pada nilai-nilai Yang terkait dengan akidah Menjauh Disampaikan Dengan cara yang baik Ma Apa Aku kesini Berkunjung Silaturahim Bapak bahagia Ini ada makanan Ada minuman Ada baik-baik Dan sebagainya Berikan Mama Papa Kalau mau ibadah Mau apa Silahkan ya Aku di depan ya Misalnya Itu lebih Lebih damai Kedalam jiwa Lebih dianjurkan Dari Al-Quran Dibandingkan kita Memutus sekaligus Seperti itu Bukankah Nabi hidup Di sampingnya Ada Nasrani Ada Yahudi Anda pernah dengar Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal Itu beliau tinggal di flat Di atas itu Pastur Dan toilet si Pastur itu Persis ke bawahnya itu Kamarnya Imam Ahmad Jalur bawahnya Dan bocor Ini kisah nyata Apa yang terjadi Saat sakit Imam Ahmad Tahu si Pastur ini Tidak kelihatan Jenguk Bisa kebayang gak Seorang pastur Menjenguk Imam Kalau gak punya hubungan bagus Gak mungkin tuh Ternyata Keduanya sudah akrab Baik hubungannya Begitu masuk Kaget itu Imam Mahada Katanya Bocorkan baunya terasa Dan ditadah Di bawahnya Pake Pake ember Imam Mahada Ini apa Hadif Fajwah Ini bocor Dia tahu itu dari atas Lalu beliau katakan Imam Kenapa Engkau gak beritahu saya Apa kata beliau Kurang lebih Kalau saya bisa tangani sendiri Kenapa harus merepotkan Tetangga dan orang lain Imam sudah berlangsung Berapa lama ini Ada rewet mengatakan Empat puluh tahun Ada rewet mengatakan Dua puluh tahun Langsung jatuh Tersungkur Mengatakan Ashadu anda Idaha illallah Ashadu anda Wahamad rasulullah Kadang-kadang Akhwak Adab Budi pekerti Contoh keteladanan Lebih tinggi Memberikan bekas Kepada jiwa Untuk menerima hidayah Dibandingkan dengan Kata-kata Yang didesain Dengan rapi Dan baik Yang hanya masuk Kedalam akal Untuk diperdebatkan Jadi yang pertama Isikan dulu Dengan kelembutan Jangan sungkan Untuk minta maaf Telepon ayah Pak Kalau aku ada salah Aku mohon maaf Terima kasih ya Merawat Pendidik Dan sebagainya Bawakan makanan Datang Tunjukkan kebaikan Mulai hari ini Doakan terus Setiap malam Oke Pak mohon maaf Kemarin salah paham saja Kalaupun aku tidak datang Di imlek Bukan untuk Mengondisikan Tidak baik disitunya Tapi mungkin ada Informasi-informasi Yang belum kami terima Seutuhnya Terima aja Kalau marah Biarkan aja Gak apa-apa Supaya keluar semuanya Kalau marahnya sudah habis Tinggal baiknya kan Jadi kan Ya Kalau ada orang marah Biarkan aja Saya punya teman Di Tripoli Masuk supermarket Orangnya marah Terus Dia diem aja Sudah selesai Dia bilang Kholas Sudah belum marahnya Orangnya bingung Yang marah Bingung gini aja Dia tinggal pergi Besoknya Gak ada marah lagi Karena sudah tahu Akibat marah Gak dapat apa-apa Saya kira itu ya Kita juga Semasa mendoakan Semoga Allah berikan Kebaikan Kemuliaan Rasa sayang Pun demikian Juga senantiasa Gini Kalau suami istri Ada perbedaan Istilahnya Mau berantem Mau bertengkarkah Itu kan biasa Pada akhirnya adalah Mendapatkan hikmah Dari itu semua Tapi jangan Berantem Berpengkar Karena benci Berpengkarlah Karena taat Mencari nilai kebaikan Biasanya kalau Orientasinya Ketaatan Kelembutan hatinya Lebih cepat nantinya Karena ada titik pertemuan Tapi kalau orientasinya Mencari pembenaran Itu sulit Menemukan jalan keluar Yang baik nantinya Maka saling mendoakan dulu Anda pun datang Ke suami Minta maaf Ya Minta maaf Turunkan dulu Ya pelan-pelan Setelah itu saling mengerti Dan berbuat baik Dalam kebaikan Sampaikan Pak Engkau menginginkan Mama-Papa masuk Islam Atau tetap dalam Misalnya kondisi sekarang Daripada kita pertahankan Belum tanda dapat hidayah Bukankah sebaiknya Kita berdoa Memohon dan menampilkan kebaikan Lagi Wallahualam Wallahualam Selamat Ada keluarganya yang non-muslim Apinya Mengingatkan Mengingatkan dia Tempat mungkin yang kurang ideal Tiba-tiba Tiba-tiba ngaji Teman anda bilang Soleh Padahal namanya Adrian misalnya Ya kalimat soleh itu Sebetulnya bukan ingin mengejek Tapi pengukuhan yang Allah titipkan Lewat lisan orang itu Bahwa anda sekarang sudah mulai menjadi lebih baik Maka gak perlu marah Disitulah turun Quran surah ke-25 Al-Furqan itu Alhamdulillah masih Adrian kok Masih maulana juga gitu kan Cuma kita berusaha menjadi lebih baik Wah ahli surga nih Gak juga belum jelas Mungkin kamu bisa lebih baik dibandingkan dengan saya Pelan-pelan Setelah itu berpisah Biar dia berfikir dulu Malamnya doakan Besoknya kirimkan makanan Tumpen ngasih Bukan Quran yang mengatakan untuk berbagi Kadar Allah ada rizki Mudah-mudahan baik diterima Besoknya dia telepon lagi Ada dia enggak ada Beri Quran enggak ada lagi enggak Ini enggak lagi Tapi dia sudah mulai bilang kan Sudah mulai dekat tuh Sudah mulai keluar tuh Jadi cara menikapinya bagaimana Proporsional saja Apalagi itu Keluarga sendiri Orang dekat sendiri Kalau memang yang dimiliki baru itu Ya memang punyanya itu Yang harus ada itu adalah Kelapangan hati Kelapangan hatinya Nah Apa yang diberikan oleh Allah Boleh jadi begini Ini adalah ayat anda Quran surah ketiga Surah Ali Amran Ayat 133 Sampai 134 Bergegas langkos Surah Ali Amran Untuk bagian dari orang takwa Apa ciri orang ini Pertama dia gemar berbagi Baik dalam keadaan dia lapang Bahkan saat tak punya pun Dia berusaha berbagi Minimal dia merekomendasikan Tapi ayat ini Tapi ayat ini Perhatikan kaitannya dengan anda yang bertanya Dia sanggup menahan amarah Mungkin ketika dititipkan Celaan dari orang tua Dari ibukah misalnya Mencela anda Boleh jadi bukan untuk mencela Untuk menghapuskan dosa-dosa anda Yang mungkin punya sawah Waktu dirawat oleh ibu Di waktu kecil Dan untuk mewujudkan Keinginan anda Pengen punya surga Pengen dekat dengan Allah Sekarang Allah kasih jalannya Supaya ibu pun Tidak punya beban kepada anda Saya maafkan Terima dulu itu Dengan kelapangan hati Jadi setiap dilatihkan Pada akhirnya sudah terbiasa Nah orang yang hatinya lapang Diberikanlah oleh Allah Surga seluas lapangan Kadang-kadang hati seluas samudera Tidak hanya dicukupkan pada sinetron saja Tapi harus diwujudkan dalam bentuk kehidupan Nanti kan babnya banyak tuh Hati seluas samudera itu kan sabar Suci dalam debu kan tayamum gitu ya Ya sekiranya itu ya Jadi berlatih terima dulu Mungkin itu cara Allah Memberikan anugerah kepada anda yang terbaik Menyiapkan surga seluas Langit dan bumi Dan menghentikan Atau menghilangkan semua potensi hal Yang mungkin salah di waktu kecil Saat yang bersamaan Mungkin itu caranya merespon Supaya orang tua mendapatkan hidayah Doakan satu Terima dengan baik Yang ketiga Tidak mengurangi bakti anda Kepada kedua orang tua Sekalipun tadi Maaf sekali Mencela Mencaci Mencerpa dan sebagainya Terima kasih mah Mungkin saya banyak kurangnya Kirimkan aja makanan terus Doa Pulsah habis Kirimin pulsanya Basara anak kurang begini Kirim pulsa cuma segini Nah tambah lagi Pelan-pelan Nanti sampai di titik terakhir Perjuangan kita Dan mudah-mudahan Kita berdoa sama-sama Supaya diberikan hidayah kembali Agar kembali beri Sampai jumpa di titik terakhir